Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMKG kami laporkan saat ini terbentuk daerah sirkulasi siklonik atau daerah pusaran angin di wilayah timur Filipina kemudian di Laut Sulu dan juga di samudera Hindia bagian barat Daya Lampung selain itu kami juga memantau adanya daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Aceh hingga Selat Karimata dari Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung di Lampung dan dari Banten hingga Jawa Barat serta di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Timur dan di Kalimantan Utara serta ada juga di daerah Sulawesi bagian tengah kami juga memantau adanya daerah pertemuan angin yang terbentuk di wilayah Selat Karimata di wilayah Laut Jawa, di wilayah Laut Sulawesi di Sulawesi bagian utara, di Maluku Utara dan juga di Samudera Pasifik bagian utara kondisi-kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan terutama di sekitar wilayah sirkulasi siklonik wilayah konvergensi dan juga konfluensi untuk itu kami himbok kepada sobat untuk memuas padai potensi hujan di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi Selanjutnya saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk seluruh kota-kota besar di 34 provinsi di wilayah Indonesia untuk besok hari Selasa 5 April 2022 kita awali dari wilayah Sumatera untuk esok hari sobat BMKG yang berada di kota Bandar Lampung perlu waspada karena diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas lebat sementara itu untuk kota Bandar Aceh Pekanbaru, Tanjung Pinang dan juga Pangkal Pinang esok hari diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan sementara untuk kota Medan dan juga kota Bengkulu diperkirakan berawan dan untuk kota Padang diperkirakan cerah berawan sementara itu untuk kota Jambi dan juga kota Palembang diperkirakan berkabut kita beralih ke wilayah Jawa untuk esok hari sobat BMKG yang berada di kota Bandung dan juga Yogyakarta harap waspada karena diperkirakan mengalami hujan disertai petir sementara itu untuk kota Serang esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang dan untuk kota Surabaya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan sementara itu untuk kota Semarang dan juga DKI Jakarta diperkirakan berawan kita berpindah ke wilayah Kalimantan untuk esok hari sobat BMKG yang berada di wilayah kota Tanjung Selor perlu waspada karena diperkirakan hujan disertai petir sementara itu untuk wilayah Pontianak diperkirakan hujan dengan intensitas sedang dan kota Palangkaraya, Banjarmasin dan juga Samarinda diperkirakan hujan dengan intensitas ringan selanjutnya kita ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara untuk esok hari kota Mataram diperkirakan hujan dengan intensitas ringan sementara itu untuk kota Denpasar diperkirakan berawan dan yang terakhir untuk wilayah kota Kupang diperkirakan cerah berawan selanjutnya kita ke wilayah Sulawesi untuk esok hari kota Gorontalo dan juga kota Mamuju diperkirakan hujan dengan intensitas sedang sementara itu untuk kota Palu diperkirakan hujan dengan intensitas ringan dan untuk kota Manado, Kendari dan juga Makassar diperkirakan berawan yang terakhir kita ke wilayah Indonesia Timur untuk esok hari kota Ternate, Ambon, Manokwari dan Jayapura seluruhnya diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan itulah tadi perakhiran cuaca untuk seluruh kota besar di 34 provinsi di wilayah Indonesia kami ingatkan kembali kepada seluruh Sobat BMKG bahwa saat ini kita berada dalam masa peralihan dari hujan menuju musim kemarau sehingga Sobat BMKG perlu muas pada potensi cuaca ekstrim antara lain hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang hujan es dan juga angin puting beliung untuk itu tetap perbaru informasi dengan mengunjungi website bmkg.go.id mengikuti seluruh akun media sosial BMKG baik itu Instagram, Twitter, Facebook maupun Youtube dan jangan lupa untuk mengunduh serta menginstall aplikasi info BMKG di smartphone Anda dan bila perlu hubungi kami di call center 196 tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan selamat menjalankan ibadah puasa Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!